Parlemen Bulgaria pada Rabu memutuskan untuk mengirim sistem pertahanan rudal S-300 era Soviet yang sudah tua ke Ukraina. Bulgaria tidak mengungkapkan jumlah unit S-300 darat ke udara yang akan dikirim, tetapi menurut mereka persenjataan ini tidak dapat diperbaiki. Laksamana Emil Eftimov selaku Kepala Pertahanan Bulgaria mengatakan rudal yang akan dikirim ke Ukraina diperkirakan berusia lebih dari 30 tahun. Ia menambahkan, beberapa diantaranya bahkan berbahaya untuk disimpan karena belum lulus uji pemeliharaan. Amunisi untuk senjata kecil dari stok polisi juga akan dikirim menurut keputusan melalui pemungutan suara dalam sesi tertutup pada Rabu setelah perdebatan senin. Pada Juli 2023, Bulgaria mengumumkan akan mengirim sekitar 100 kendaraan pengangkut personel lapis baja atau APC ke Ukraina, kebalikan dari kebijakan sebelumnya yang menahan diri untuk tidak memasuk senjata secara langsung ke sana. Selain APC yang dijanjikan tetapi belum dikirim, Bulgaria cukup banyak mengirimkan rompi anti peluru dan helm ke Ukraina. Pengiriman S-300 diajukan oleh tiga kelompok parlemen yang menduduki 168 dari 240 kursi. Oposisi sosialis memboykot pemungutan suara tersebut dan mengecapnya sebagai pengkhianatan nasional.